Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarjana CCTV. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk setting audio atau setting mic pada DVR SPC. Oke, jadi sebelum kita melakukan penyetingan di dalam menu DVR-nya, terlebih dahulu kita harus cek dulu di hardware-nya. Dan ini saya ingin tunjukkan kepada teman-teman hardware-nya seperti apa. Oke, teman-teman. Sekarang teman-teman bisa lihat ya. Di sini adalah DVR atau UVR yang saya gunakan, yaitu UVR SPC atau DVR SPC. Dan kemudian teman-teman, kalau misalkan amati di sini ya. Di sini saya menggunakan mic ya. Jadi mic kondenser seperti ini. Nah, nantinya ini akan menangkap suara ya. Jadi akan kita gunakan sebagai mic. Terus kemudian, di sini pastikan DVR teman-teman itu sudah support untuk ini ya, apa namanya? Untuk audio ya. Di sini itu sebenarnya ada dua cek ya. Ada audio in dan audio out gitu. Nah, untuk audio in nanti teman-teman bisa hubungkan ke mic. Kemudian untuk audio out-nya, teman-teman bisa hubungkan ke speaker out ya. Atau misalkan teman-teman menggunakan HDMI seperti ini. Dan monitor teman-teman support untuk speaker biasanya juga sudah bisa gitu. Nah, ini yang penting adalah kita hubungkan dulu. Ini apa namanya? Audio in-nya. Ini ke mic ya. Ini kita pasang dulu ya. Oke. Nah, ini kita pasang. Terus kemudian di sini juga yang putih tadi. Ini ke mic-nya ya. Ini ke mic. Terus di sini, ini juga mic ini butuh power ya. Power 12V ya. Nah, ini nyambungnya ke sini ya. Ini karena kabelnya panjang. Jadi, nyambungnya ke sini. Dan ini yang hitam ini adalah colokan ke adapter. Jadi, pastikan teman-teman sudah menghubungkan ke adapter. Dan juga sudah menghubungkan ke DVR-nya di bagian audio in. Nah, kalau sudah seperti ini. Nah, nanti kita tinggal setting di menu DVR-nya. Oke, sekarang kita akan coba lihat di menu DVR. Oke, sekarang kita masuk ke menu DVR. Dan kita akan masuk ke main menu dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman tadi ada password-nya. Pastikan teman-teman masuk dengan password. Nah, kemudian teman-teman masuk ke menu setting ya. Di setting, kemudian pilih yang channel. Nah, di channel ini kita pilih yang encode ya. Nah, karena di sini kita akan lihat ya. Jadi, di sini itu adalah channel 1 ya yang ada kameranya. Dan kita mau pasang mic untuk kamera yang nomor 1 ini. Jadi, kita masuk ke main menu. Kemudian, yang channel-nya kita pilih yang channel 1 ya. Kita pilih yang channel 1. Ini mainstream-nya kita pilih yang main ya. Compression-nya pilih H24 nggak apa-apa. Atau H205 juga nggak apa-apa. Ini resolution-nya. Ini karena kameranya, kamera apa namanya. 1,5 MP ya. Jadi, resolution-nya seperti ini. Kemudian untuk ininya, biarkan saja. Dan, ini ya yang penting ya. Jadi, ini di sini ada video dan audio ya. Ini kalau cuma seperti ini, berarti cuma video doang ya. Kalau video memang sudah wajib. Nah, ini audionya kita nyalakan gitu. Terus, kemudian di sini kan audio-audio. Nah, audionya ini kita set dulu. Kalau kita menggunakan mic yang kita pasang di DVR, kita pilih yang lokal ya. Tapi, kalau misalkan mic itu terpasang di kamera yang sudah support mic, nanti kita pilihnya koaksial. Nah, karena kita pasang di DVR, kita pilih yang lokal ya. Terus, kemudian kita klik OK. Oke, seperti ini. Ini nggak ada lagi. Sudah cukup. Ini juga audio-nya sudah di-enable. Kalau sudah, klik Apply. Klik Apply. Nah, kalau sudah, seperti ini. Nah, karena ini saya menggunakan software ya untuk apa namanya, menampilkan ini, maka saya tidak bisa memperlihatkan suara yang ada di sini. Nah, sebagai gantinya, saya akan coba akses melalui web browser. Nanti supaya kita bisa melihat apakah ada suaranya atau nggak. Begitu ya. Oke, sekarang kita akan beralih ke komputer ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah ada di komputer. Dan ini saya sudah akses ya. Jadi, awalnya seperti ini, teman-teman. Ini saya log out dulu. Nah, teman-teman akses IP DVR-nya ya. Pastikan teman-teman sudah mengetahuinya. Caranya mudah. Cek aja di menu networknya. Teman-teman dapat IP berapa begitu. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal masukkan username sama passwordnya. Nah, karena ini password saya masih default. Jadi, nggak ada passwordnya. Saya tinggal klik login saja. Terus, kemudian untuk melihat kameranya, teman-teman tinggal klik aja. Seperti ini. Dan, untuk kamera yang lain juga teman-teman bisa lihat kalau misalkan teman-teman nanti punya banyak kamera. Ini kita pilih yang 4 saja. Atau ini kita lebarkan 1. Terus, kemudian untuk ngecek suaranya di sini. Kita coba di sini ya. Halo. Cek. 1, 2, 3. Nah, ini sudah masuk ya suaranya. Nah, ketika sudah seperti ini, maka mic kita sudah bekerja ya. Dan, kalau misalkan nanti teman-teman melakukan record, Maka, recordnya pun juga ada kan ada suaranya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Kita matikan. Dan, artinya ketika sudah seperti ini, maka ini sudah berhasil ya, teman-teman. Sudah berhasil melakukan penyatingan menggunakan mic audio. Jadi, yang tadinya ketika teman-teman itu hanya bisa memonitor CCTV melalui gambar saja. Tetapi, dengan menambahkan audio, teman-teman bisa, apa namanya, mendapatkan informasi berdasarkan suara yang terrekam juga. Seperti itu ya. Jadi, itulah kelunggulannya ketika teman-teman memasang mic pada, memasang mic pada kamera teman-teman. Seperti itu. Baik, teman-teman. Saya kira cukup ya untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.